sepertinya sejauh ini baru didominasi sama jemaah banglade saja nih kota Mekah sampai ke ujung sana tuh memang kalau jemaah haji hotelnya sih jarang yang dekat ya kawasan ajiat ini kalau musim haji ini termasuk paling dekat ini dia tuh sepanjang jalan kita lihat rame sekali ya sebelah kiri kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Arumah Harda di video kali ini saya mau menunjukin buat teman-teman situasi dan kondisi di kawasan ajiat sebelah sana ya mengingat saat ini Alhamdulillah kita semuanya sudah masuk di awal musim haji tahun 2022 atau 1443 hijri ya kira-kira di saat seperti sekarang ini situasi dan kondisi kawasan kawasan ajiat itu seperti apa ya karena yang kita tahu biasanya kawasan ajiat sana itu didominasi oleh jemaah Umroh dari Indonesia khususnya dan Malaysia dan negara lainnya nah kira-kira seperti apa sih situasi dan kondisi saat ini kita lanjut kesana pokoknya ikuti terus dan sebelum kita kesana kita lihat dulu situasi dan kondisi di pelataran Masjidil Haram saat ini Masya Allah ramai banget ya Tuh Masya Allah Allah Sekarang itu Alhamdulillah ramai banget jemaah dari jemaah haji itu sudah mulai berdatangan dari berbagai macam negara ya untuk lihat seragam-seragam para petugas jemaah haji itu sudah mulai terlihat ya Subhanallah Tentu saja di saat seperti sekarang ini pun saya tidak lupa untuk terus selalu mendoakan teman-teman mudah-mudahan bisa segera sampai kedua tanah suci Mekah dan juga Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan ibadah Amin Ya Rabbal Alamin Baik sahabat Al-Bahar sekarang pelan-pelan kita lanjut ke kawasan Ajiat Siapa tahu dengan video ringan kita ini bisa menjadi penawar rindu ya buat sahabat Al-Bahar yang rindu dengan kawasan Ajiat sana itu dari sini saja sudah bisa kita lihat bersama ya situasi dan kondisi terlihat juga khususnya perhotelan yang biasa dijadikan penginapan oleh jemaah haji atau jemaah umroh ya dari berbagai macam negara khususnya dari Indonesia sudah menghiasi pandangan kita saya penasaran untuk melihat lebih dekat kesana ya ya salah biasanya ketika ramai jemaah umroh ya atau khususnya luar dari pada musim haji ketika kita bubar sholat itu disambut dengan para pedagang biasanya para pedagang emperan pinggir jalan itu ya tapi kita belum tahu untuk saat ini apakah memang hal itu semua ada apakah memang tidak ada sekarang karena sekarang bukan musim umroh ya sekarang musim haji tapi masih di awal saja kita lanjut sekarang kesana aduh ada masang-masang ya mohon maaf karena memang jalanan agar ada nanja Bismillah Bismillah Masya Allah ini mobil kok ada yang kesini Masya Allah tapi sepertinya sudah banyak yang pakai seragam nih di depan kita nih jemah mana itu jemah Malaysia kali ya karena jemah Indonesia belum banyak yang masuk hanya beberapa saja plotter pertama sebagian juga masih di Madinah oh jemah Bangladesh jemah Bangladesh jemah Bangladesh nah sekarang kita sudah berpindah posisi berada tepat di depan hotel al-Masha biasanya jemah umroh rame banget disini sekarang situasinya seperti ini coba sahabat al-bahar yang rindu dengan situasi atau juga mungkin yang pernah nginap di hotel al-Masha itu komen dulu ya kita sekarang lanjut lagi kesana ya ya nah Nah ini depan kita nih jemaah dari Bangladesh nih ya Sepertinya sejauh ini baru didominasi sama jemaah Bangladesh aja nih kota Mekah ya Ada yang jualan juga disana tuh jualan apa Sekarang kita berpindah posisi sudah sampai di depan Hotel Meridian Mekah Ya Allah Nah ini agak ngos-ngosan mohon maaf Memang untuk kawasan Ajiyad ini terhadap kalau pulang dari Masjid Haram ini agak sedikit Ini nih ya nanjak-nanjak gitu Tapi kalau kita dibarengi dengan rasa semangat itu tidak akan terasa Rasa ngos-ngosannya Kita coba naik kesini kita lihat dari atas Bismillahirrahmanirrahim Kalau dari atas sini Kita bisa leluasa melihat situasinya Tuh Sebelah sana Masjidil Haram Jalanannya sudah mulai cukup sangat ramai Begitu juga dengan jemaah haji Ya Sudah mulai ramai juga Sepanjang jalan Ke kawasan Ajiyad di ujung sebelah sana ya Sampai ke ujung sana tuh Memang kalau jemaah haji Hotelnya sih jarang yang dekat ya Kawasan Ajiyad ini kalau musim haji ini termasuk paling dekat Apalagi kalau haji leguler Haji leguler tuh Paling dekat 1 kilo gitu Jauh-jauh Allah Di depan kita ada hotel Aska Safwa Dan perhotelan lainnya yang biasa dijadikan Peminapan oleh jemaah umroh Masya Allah Belum lagi sebagian jemaah yang baru keluar dari Masjidil Haram Ini dia Tuh Sepanjang jalan kita lihat Ramai sekali ya Sebelah kiri kanan Masya Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sahabat Terbahar Mungkin segitu aja dulu ya Video ringan kita ini Mengenai situasi dan kondisi jalanan Dari Masjidil Haram menuju ke kawasan Ajiyad Sini Sekali lagi siapa tahu dengan video ringan kita ini Bisa menjadi penawar rindu ya Buat sahabat Terbahar yang rindu dengan kawasan Ajiyad Sini Karena sekali lagi saya sampaikan Kawasan Ajiyad ini Salah satu kawasan yang meninggalkan banyak kenangan indah Tentang jemaah haji dan jemaah umroh Saya ucapkan banyak terima kasih juga Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ini Video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa